Halo teman-teman semuanya balik lagi di channel Android Let's Play di video kali ini semen game Tokiden ya ini Tokiden ini kalian bisa main di emulator Vita 3C buat kalian semua yang punya spek Mediatek G95 atau G80 gitu ya sepertinya bisa main game tetap guys karena game itu lebih cocok ke Mediatek ya emulatornya ya guys ya dan ini mantep-mantep banget sih kalian bisa main game Tokiden 2 di Android gitu loh anjir loh dulu cuma bisa di PS Vita saya cuma bisa ngiler guys ya Hai sekarang bisa main di Android guys pakai gamepad enak banget coy seriusan ya grafisnya sama versi PC jauh sih bagusan versi PC ya tapi ya jangan disamakan karena apa namanya PC hardwarenya menggila ya ya bandingan sama ini apa namanya PS Vita tapi menurutku worth it banget dan keren banget sih yang jelas ya lebih worth it ya kalian mainnya di HP pakai gamepad ya kalau nggak pakai gamepad waduh game-game ini tuh ribet guys Monster Hunter ya inilah ya susah nih gogis yuk mantep banget cuy hai 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 ngomongin kekai hai 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 woi itu nah ini bagus sih apa namanya Tokiden yang ini keluar efeknya ya aduh frame ratenya kalau pas compiling shader agak turun ya waduh overall sih 30fps ya stabil ya gampang sih let's go yang versi PS Vita gitu ya renderingnya dibatasi banget tuh kalau yang versi PC disini banyak rumah-rumah sih ini ada rumah di belas sana teksturnya ya oke lah ya untuk sekeras game PS Vita ya dulu sih mantep banget dulu ya Sekarang ya sama game Android sebenarnya ya bagusan grafisnya game Android cuman untuk dari segi gameplay ya waduh Tokiden coy bagus jangan disamakan coy Oh plan lagi kan yang jelas seringan yang mulai ter PS Vita itu ya opa malah Paus Oh itu compiling shader tadi turun ya tapi abis itu aman coy waduh kakinya putus coy itu hai 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 wess ngilang dan ini sukses sih game nya keren ya mantep ya yuk let's go kita ke apa namanya balik ke rumah coy lumayan keren kalau menurutku sih ya keren banget sih mungkin menurut kalian lumayan keren aja gitu kalau menurutku sih keren banget Tokiden loh sekelas Tokiden coy mantep banget coy ini di pusat kota ini guys kalau keluar dari sini tuh pusat kota Wah siang nih coy biasanya dapetnya malem loh agak bergerigi gitu ya grafiknya soalnya gamenya tuh yang ini tuh nggak bisa di upscale guys jadi kita naikkan ke 1080p untuk misalnya gitu nggak bisa kalau dinaikin grafisnya ngebug halo halo Oh ya 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 Let's go ke atas sini coy masuk rumah cuy ada frame-frame drop sedikit enggak masalah sih enggak ganggulah wajar Hai selagi rata-rata 30 fps ya enak lah ini kalau kita bisa setting upscale gitu lebih mantep lagi sih tapi biasanya emang game-game dari koe temko koe tecmo apa koe temko tecmo ya itu kita nggak bisa upscale grafisnya di Vita trike Vita trike mungkin karena enggak tahu deh agak bingung saya Vita trike nya belum hebat buat upscale dia masih ngebug dulu game PS PS3 juga ada tuh yang di upscale nggak mau sampai sekarang malah sampai sekarang malah tapi kalau di PS3 cuman enggak ngebug gitu cuman dia tetep resolusinya walaupun dinaikin tetep enggak ngaruh gitu hmm lawan demon tuh compiling shader bisa lihat sendiri compiling ngelag ya sebentar aja habis itu aman lagi stabil lagi 30 fps lagi nanti kalau ada compiling shader dia bakalan drop lagi wajar kayak gitu terus-terusan Tuh tuh compiling shader tadi ngedrop kan setetet gitu kan habis itu aman lagi aman coy seriusan di G80 bisa main game kayak gini mas game kayak gini tuh kalau di porting di Android ringan banget pasti kalau di porting loh pake mau latar aja ringan apalagi di porting enjir ini kayak kalau di dunia mungkin ini semacam tuyul gitu kan atau goul ini kayak kalau di dunia mungkin ini semacam tuyul gitu kan atau goul oh touchscreen to activate demon mode coy semua gitu lalala kita bisa narik kita bisa lari kayak Frank Legend coy tuh wede kita bisa lari kayak Frank Legend coy hai lalala hai hai nah bosnya kok nggak ada i Bisa dilock gak sih coy Keluarmu lu cuy Perasaan waktu dulu bisa ngelock loh Apa saya yang salah ya Gimana guys menurut kalian keren gak guys Kalau menurutku keren sih buat kalian semua yang misalnya pengen cobain silahkan ya Thanks for watching you the next video Kalau saya ada salah kata mohon maaf dan bye bye guys Bye bye